Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid DCS Elementary tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan di ajarah Parents Orientation Day secara online. Untuk acara pembukaan akan disampaikan oleh Miss Eka Muji Astuti SPDK sebagai Head of Pastoral Departemen. Shalom untuk orang tua yang hadir pada OD kali ini. Terima kasih sudah mempercayakan anak-anak untuk sekolah di DCS. Dan sekarang kita akan mulai OD pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami bersama-sama mendidik anak kami serupa dengan Kristus. Dan kami akan mendengar dengan baik kurikulum daring yang akan dijelaskan. Sehingga kami bersama-sama mendidik anak kami di dalam kebenaran. Berikan hikmat bagi setiap staff dan guru DCS Elementary. Tuhan memberkati mereka semua. Kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu orang tua murid. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra dan putrinya di DCS. Bapak Ibu mengapa DCS? Karena kami mempunyai visi dan misi yang tertuang di dalam tagline kami yaitu bersama dengan orang tua murid mendidik siswa serupa dengan Kristus. Di dalam DCS kami menekankan pembelajaran karakter dan sifat dari pendidikan karakter ini berjenjang dari mulai preschool sampai dengan DCS SMA. Untuk preschool temanya adalah Jesus is my superhero. Kemudian meningkat di elementary tema dari pendidikan karakternya adalah champion. Dan kemudian di junior high adalah metamorfosis. Dan kemudian di senior high tema pendidikan karakternya adalah seven leader impact. Bapak Ibu selain pendidikan karakter kami juga mempunyai program-program untuk para siswa-siswi bisa mengikuti kebaktian anak. Untuk tingkat preschool dan elementary kami menyebutnya sebagai kid service, kemudian di junior high sebagai teen service, dan di senior high sebagai youth service. Di dalam keseharian pendidikan karakter di DCS ini kami juga mempunyai pendamping yaitu bagian pastoral DCS, di mana di bagian pastoral DCS kami mempunyai pendidikan sekolah yang akan membantu di dalam pembelajaran karakter anak-anak apabila mereka mengalami permasalahan atau perlu untuk berkonsultasi dengan bagian pastoral. Kami juga mempunyai beberapa guru PK atau guru guidance counseling, baik itu di jenjang elementary, di jenjang junior high maupun senior high. Bapak Ibu untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini kita menghadapi sesuatu yang sangat besar yaitu karena akibat dari pandemi COVID-19, di mana pembelajaran yang sebelumnya bersifat tatap muka atau pertemuan dengan siswa, dengan guru, tetapi sekarang semuanya bersifat daring atau online. Bapak Ibu untuk pembelajaran online di DCS kita mempunyai sistem pembelajaran yaitu Tiga hal yang satu adalah video pembelajaran, di dalam video pembelajaran ini guru menerangkan kepada siswa tentang pelajaran yang diampunya. Kemudian video conference, di mana guru dan siswa bisa berinteraksi secara langsung, guru di sekolah dan siswa di rumah. Kemudian yang ketiga adalah penugasan, dalam penugasan ini anak-anak atau siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Untuk platform yang kita gunakan dari kelas 4 sampai SMA DCS kita menggunakan Edmodo, kemudian untuk kelas-kelas yang lebih kecil kita menggunakan WA dan video call. Bapak Ibu kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk keikut sertaan orang tua di dalam pendampingan anak-anak belajar di rumah. Kami tahu ini merupakan beban dan tantangan kepada orang tua murid, juga kepada kami para penyelenggara pendidikan. Kami harap kita tetap bisa bekerja sama untuk memajukan DCS kita yang tercinta ini. Kami juga berterima kasih kepada komite sekolah yang telah menjadi wadah untuk aspirasi orang tua dan menyalorkannya ke sekolah. Inilah suatu bukti bahwa bersama dengan orang tua murid kita mendidik anak-anak serupa dengan Kristus. Bapak Ibu untuk menghadapi era new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kami DCS sudah mempersiapkan beberapa rencana yang akan disampaikan oleh para kepala sekolah secara detail di dalam orientation day. Kami berharap Bapak Ibu bisa mencermati apa-apa yang akan kami berikan dan kalau Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, mempunyai masukan, bisa disampaikan kepada para kepala unit tersebut. Terima kasih, kita juga terus berdoa untuk kita bisa menghadapi situasi yang berat ini bersama-sama. Kami mau kita sebagai sekolah dan orang tua terus bergandengan tangan untuk kita mendidik putra putri kita tercinta. Dan kemudian Bapak Ibu kita percaya dan kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan bisa melewati situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Saya, Dian Kurnianingsi sebagai Prinsipal DCS Elementary, mengucapkan selamat datang kepada siswa kelas 1 dan juga kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra putrinya di DCS Elementary. Kami juga mau mengucapkan selamat datang kembali kepada siswa kelas 2 hingga kelas 6 dan juga kepada para orang tua. Kita mau berjuang bersama-sama, kita mau mendidik yang memberikan yang terbaik bagi putra putri kita untuk mereka nanti bisa kejenjang berikutnya. Mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya bagi kita semua meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus jagai kita sehingga kita dapat mengawali tahun ajaran baru ini. Sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa pendidikan dasar akan dimulai tanggal 13 Juli, tetapi masih dalam daring, pembelajaran daring, jadi tidak offline gitu ya, tidak ketemu, tetapi kita akan terus melanjutkan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, kami sudah mempersiapkan pembelajaran secara online dan juga nanti kami akan menambahkan desktop di tiap-tiap kelas, koneksi internet dan juga webcam yang kami sediakan di dalam 20 kelas supaya pembelajaran daring ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon dukungan orang tua untuk terus kita bersama-sama berpartner, kita sebagai mitra, kita bergandeng tangan untuk terus memberikan yang terbaik bagi putra putri kita. Meskipun secara daring, saya percaya dengan usaha bersama, kita lakukan yang terbaik, dukungan orang tua, anak-anak tetap dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saat ini kita mau berdoa supaya kondisi ini semakin baik, COVID-19 segera berlalu dari negeri kita dan kita dapat kembali, segera kembali untuk dapat belajar bersama-sama, anak-anak dapat bersekolah kembali dan orang tua dapat beraktivitas seperti sediakala. Tuhan memberkati. Saya juga akan memperkenalkan para guru yang akan mengajar putra putri, Bapak-Ibu sekalian dan juga staff yang ada di DCS Elementeri di tahun ajaran 2020-2021. Bapak-Ibu sekalian dan juga staff yang akan mengajar putra putri kita. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, kepadamu saat ini untuk tahun ajaran yang baru ini. Tuhan, terutama untuk guru-guru semua dengan seluruh staff yang ada di sekolah DCS. Kiranya engkau curahkan Tuhan Yesus ketenangan daripada engkau. Kekuatan, kesabaran, sukacita, bahkan ide-ide yang cemerlang dari surga. Sehingga mereka bisa mengajar dengan baik, membuat murid-murid mengerti dengan baik Tuhan. Dan berikan kasih Tuhan yang mengalir dari setiap perkataan perbuatan mereka. Buat mereka menjadi kepanjangan tangan, kaki, dan mulutmu Tuhan Yesus. Biar hatimu ada di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan berkati seluruh keluarga mereka juga. Dan saat ini kami juga berdoa buat para murid-murid kami bersyukur. Buat setiap murid-murid yang Tuhan sudah percayakan ke dalam sekolah DCS ini. Tuhan kau berkati mereka satu persatu. Berikan takut akan Tuhan. Berikan hati yang mencari Tuhan. Cinta Tuhan lindungi dari segala yang jahat Tuhan. Bahkan di dalam online learning ini Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kemauan, ketetapan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Dan engkau yang akan menilik setiap keluarga-keluarga. Bahkan orang tua-orang tua yang ada Tuhan kau tilik setiap masalah yang ada. Engkau tolong Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Di setiap saat Tuhan kau penjaga kami. Dan kiranya perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur di atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini ingin memberikan beberapa hal informasi tentang kurikulum yang akan kita lakukan dan juga sistem pembelajaran yang akan kita lakukan selama tiga bulan ke depan, Juli, Agustus, dan September untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu, kita mulai. Yang pertama adalah definisi kegiatan belajar-mengajar daring. Bapak Ibu, kegiatan belajar-mengajar daring di sini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru dari lokasi yang berbeda. Siswa belajar di rumah dan guru memberikan pembelajaran melalui aplikasi atau media yang dapat diakses oleh siswa tanpa mengurangi esensi dari kegiatan belajar-mengajar yang efektif. Untuk kurikulum yang kita gunakan di dalam tahun pelajaran ini tetap mengacu pada kurikulum 2013 dengan memprioritaskan pembelajaran yang mencapai pengetahuan dan keterampilan inti. Dan kami harapkan apa yang kami ajarkan akan berfokus pada konten dan kegiatan yang akan membantu siswa pada situasi saat ini. Bagaimana dengan sistem pembelajaran mengajar daring di elemen daring? Sistem pembelajaran yang dilaksanakan merupakan kombinasi dari kelas daring melalui Zoom Meeting, video pembelajaran yang dibuat oleh guru dan juga materi penugasan atau projek usaha dalam bentuk Google Form dan juga Quiz. Nah yang kedua, khusus untuk grade 1-3, tetap kita akan menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga mempermudah pemberian materi. Hal yang sudah kami lakukan adalah pengambilan berkas pembelajaran untuk bulan Juli, yaitu pada tanggal 6-9 Juli, ini sudah teraksana. Dan nantinya kami juga akan memberikan printed material yang sudah kami jadwalkan, yang pada jadwal kedua nanti akan ada di tanggal 3-7 Agustus 2020, secara teknis nanti akan dijadwalkan oleh kelas supervisor masing-masing. Dan juga pembagian printed material yang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 24-28 Agustus, yang sekali lagi akan diatur oleh kelas supervisor masing-masing. Nah di dalam sistem belajar yang ada di elementary, kami juga memberikan pembimbingan tambahan secara efektif bagi siswa yang dianggap membutuhkan. Jadi hanya siswa-siswa yang memang benar-benar perlu ekstra perhatian dan juga perlu pembimbingan, kami akan tetap memperhatikan siswa-siswa tersebut dan kami akan memberikan pembimbingan tambahan sehingga dengan pembimbingan ini kami harapkan siswa-siswa tersebut dapat menumpaskan target-target yang kami menemukan. Yang terpenting adalah selama pembelajaran daring ini, kami membutuhkan kerjasama yang baik dari antara mama dan ibu untuk menunjang proses belajar-mengajar daring. Setiap siswa diwajibkan memiliki fasilitas media pembelajaran dalam bentuk smartphone atau tablet atau laptop atau desktop berkamera bagi setiap siswa. Mengingat, di dalam pembelajaran kali ini, setiap hari siswa akan belajar melalui Zoom Meet, WhatsApp, ataupun AdMundo. Selanjutnya yang bisa saya informasikan adalah tentang jam pembelajaran yang kami awali dari grade pertama terlebih dahulu. Untuk grade pertama kami mempunyai program khusus dengan pertimbangan kelas kecil dan supaya lebih efektif, maka kelas satu akan dibagi menjadi dua grup, grup satu dan grup dua. Dalam kesehariannya, mereka akan masuk jam 8 dan akan selesai jam 12. Selain itu, ada program khusus grade 1 di mana kelas supervisor dan full supervisor akan mengadakan video call atau Zoom Meet dalam grup kecil untuk menyapa dan lebih sering mengenal antara guru dan anak-anak dan antara anak-anak sendiri secara rutin setiap dua minggu sekali di luar jadwal pembelajaran di kelas. Ada juga weekly report tentang perkembangan setiap anak kepada orang tua yang akan dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan ini juga nanti akan diutamakan bagi yang membutuhkan perhatian khusus. Maka CS atau kelas supervisor bisa berkomunikasi via WhatsApp ataupun Zoom Meeting. Yang ketiga, di grade 1 akan ada materi life skills sederhana ataupun enrichment material bisa dilaksanakan melalui video pembelajaran maupun project ataupun Zoom Meet untuk memantau perkembangan kemandirian anak dalam kesiapan pembelajaran. Hal ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, mohon orang tua dapat mendukung program ini. Class supervisor dan co-supervisor dapat dihubungi dan juga menghubungi orang tua di hari kerja sampai jam 17. Untuk kasus tertentu bisa juga membuat janji sehingga kelas supervisor bisa bertemu langsung dengan orang tua. Selanjutnya, kita akan ke jam pelajaran grade yang kedua. Jadi, grade 2 akan mulai belajar dari jam 8 sampai jam 1 siang. Dan di dalamnya sama seperti grade 3 yang lain nanti akan ada morning devotion secara online dan juga closing secara online. Untuk grade 3 dan 6 Bapak-Ibu bisa juga memperhatikan jadwal dan jam pelajaran yang kami tampilkan berikut ini. Jadi, sekali lagi kami mengulang bahwa setiap pagi akan ada morning devotion yang dipimpin oleh CS secara online meeting dan juga nanti diakhiri dengan closing secara online meeting. Untuk hal yang selanjutnya adalah tentang penilaian. Komponen penilaian yang akan digunakan untuk pengisian rapor diambil dari yang pertama, penugasan daring. Penugasan daring yang diberikan oleh guru kepada siswa bisa berupa kuis, proyek, ataupun assignment mandiri. Nah, kami harapkan siswa dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan batas pengumpulan yang diberikan oleh guru. Komponen yang kedua adalah penilaian daring. Bisa penilaian harian atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan secara online. Yang ketiga, dalam penghitungan rapor, kita tetap mengacu kepada penghitungan rapor K13 yang sebelumnya. Jadi, untuk kompetensi pengetahuan didasarkan pada 2 kali penilaian harian ditambah penilaian tengah semester ditambah penilaian akhir semester dan dibagi menjadi 4. sedangkan untuk kompetensi keterampilan didasarkan pada rata-rata kompetensi keterampilan yang dinilai. Untuk kategori penilaian, sekali lagi kami akan informasikan anak akan mendapat A apabila nilai 87 ke atas. Nilai B adalah 73 sampai 86. nilai C 60 sampai 72. Dan yang terakhir nilai D kurang dari 59. Anak-anak selama belajar ini tetap akan diusahakan untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi, apabila siswa-siswi memiliki nilai yang masih di bawah standar, siswa-siswi tersebut nantinya tetap akan diberikan tugas tambahan atau remedial, sehingga siswa-siswi tersebut tetap dapat mencapai batas tentas. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu. Selanjutnya, beberapa poin penting yang lain akan disampaikan oleh rakan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan program apresiasi dan disiplin dari selama 2020-2021. Program apresiasi selama kegiatan belajar mengajar dari berlangsung, sekolah memberikan program apresiasi berupa pemberian poin dengan tujuan mengkotivasi siswa dalam mengikuti program belajar mengajar dari. Poin yang didapat siswa nantinya akan diakumulasikan dan diperhitungkan di akhir semester. Untuk tata tertib kelas dari, yang pertama, sebelum kelas dimulai, persiapkan alat tulis dan materi yang diperlukan. Dua, sediakan tempat yang mendukung kegiatan belajar sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tiga, pastikan koneksi internet tersambung dengan baik. Empat, guru akan membuka room lima menit sebelum kelas daring dimulai. Siswa sudah siap mengikuti pelajaran, toleransi keterlambatan hanya lima menit. Selama kelas daring berlangsung, siswa wajib membuka kamera sebagai bentuk absensi daring. Siswa yang berhalangan hadir wajib menginformasikan kepada kelas supervisor sebelum pembelajaran dimulai. Selama jam membelajar berlangsung, siswa diwajibkan untuk mengenakan seragam sesuai dengan ketetapan berikut. Senin, putih merah, selasa seragam identitas di CS, yang mu. Rabu, kasual, kasual, sopan, kamis seragam identitas di CS, jumat, kasual, sopan, untuk grade 1 sampai 3, kemudian seragam beramuka untuk grade 4 dan 6. Untuk PI, menggunakan seragam PI. selama kelas daring berlangsung, siswa yang pertama tidak diberkenankan melakukan aktivitas yang lain yang tidak berhubungan dengan kelas pembelajaran. Dua, tidak diberkenankan makan atau minum. Apabila ada hal penting yang tidak bisa ditunda, siswa meminta izin kepada guru. Untuk konsekuensi diberlakukan sebagai berikut. Sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter siswa, bagi siswa yang tidak mentaati aturan akan diberikan konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, teguran misan, kemudian pelanggaran kedua akan dipotong poin 10 poin. Kemudian pelanggaran ketiga dipotong 20 poin. CS akan memindikasikannya ke orang tua. Untuk pelanggaran keempat, akan diberikan penugasan khusus dan mengikuti pembinaan khusus dengan guru Deka, dengan miscinder. Untuk pelanggaran kelima, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Demikian program apresiasi kepada murid, juga disiplin untuk selama daring. Kami berharap, semoga bisa memacu anak-anak untuk mengikuti pelajaran daring dengan baik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yes, yes, yes Selamat menikmati 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 Selamat menikmati